Kita beralih ke informasi lain sodara, Megawati membantah hubungannya dengan Presiden Jokowi Dodo tak baik. Analis politik menilai meski saat ini belum membaik, hubungan Mega dan Jokowi akan direkatkan Presiden Mendatang, Prabowo Subianto. Pasang surut hubungan antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan Presiden Jokowi Dodo kembali jadi perhatian. Karena tiba-tiba Megawati mengaku memiliki hubungan baik dengan Presiden Jokowi meski kerap disebut telah berseberangan. Kata Mega, ia menduga hubungan dirinya dengan Jokowi disebut renggang karena menolak perpanjangan masa jabatan Presiden menjadi tiga periode. Katanya saya tidak ini sama Presiden. Lo enaknya lo dia ngomong kayak gitu. Lo saya sama Presiden ya pek-pek aja. Emangnya kenapa? Hanya karena saya dikatakan karena saya tidak mau ketika diminta tiga periode atau karena saya katanya tidak mau perpanjangan. Lo saya tahu hukum kok mana yang ahli hukuman katakan. Itu kan ranahnya namanya konstitusi. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman merespon pernyataan Megawati. Kata Habibur Rahman, meski kini renggang, hubungan antara Megawati dan Jokowi Dodo akan membaik. Hubungan Pak Jokowi dengan Ibu Megawati lambat laun dipastikan akan baik kembali. Akan cair kembali. Selama ini Pak Jokowi dan Ibu Megawati adalah dua sosok yang saling membantu-membantu, saling bekerja sama, satu sama lain. Ada pun soal isu tiga periode, kita tahu semua, seluruh rakyat Indonesia tahu, Pak Jokowi dengan tegas menolak. Kata bakal membaik dari elit Gerindra bisa jadi isarat sebagai yang tengah dikerjakan Prabowo Subianto sebagai presiden mendatang. Prabowo harus bisa mencairkan hubungan antara Megawati dan Jokowi secara lebih langgeng. Itu semacam PR tidak tertulis yang harus segera dikerjakan karena terlepas nanti PDIP memilih di luar pemerintahan. Tapi saya kira hubungan person by person ini harus tetap terjaga. Dan secara institusional PDIP bisa memainkan peran-peran strategis untuk menjaga check and balances kita. Tapi Pak Prabowo dalam tanda petik harus paham bahwa antar mantan presiden kita ini memang ada unfinished stories tadi yang memang harus segera dicairkan lah, dibuat lebih baik seperti itu. Karena Pak Prabowo punya karakter dan kemampuan pengalaman yang mumpuni untuk melakukan itu sebagai bagian dari cara kerja dia memimpin ya. Apakah itu di level partai ataupun di level negara ataupun di level global. Sementara ini pertemuan antara Jokowi dan Megawati hingga kini memang belum terjatuhal. Tapi Megawati sebagai presiden kelima diundang untuk menghadiri upacara Hari Kemerdekaan ke-76 di Ibu Kota Nusantara. Belum tahu jadwal ya. Kan dalam bulan Agustus ini kan kita juga ada banyak event ya. Keundangan untuk, jadi mantan presiden akan diundang untuk hadir di upacara DTT programasi di IKN. Ibu Mega apakah akan hadirkan? Kami belum, karena proses undangan juga masih akan segera dikirim, kami akan cek. Kita tunggu apakah Megawati hadir di upacara Hari Kemerdekaan pada 17 Agustus nanti. Dan apakah ini bisa jadi sinyal bahwa hubungan Megawati dan Jokowi membaik di akhir masa jabatannya pada 2024. Tim Liputan, Kompas TV